Dalil bahwasannya hijrah itu dari negara kafir ke negara Islam penyebab rezeki surah An-Nisa, surah nomor 4, ayat 100. Pas ayat 100. Bunyinya, audzubillahiminasyaitonrojim. وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيدِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَى Al-ayat. Siapa yang hijrah di jalan Allah ke wilayah orang-orang Muslim? Maka dia akan mendapatkan di muka bumi muragaman. Muragaman itu peluang-peluang. كثيرًا, banyak. وَسَعَى dan keluasan rezeki. Keluasan rezeki. Yang ke sembilan hijrah. Yang berapa? Tanggung, sebentar. Sudah mau bubar atau masih mau dengar? Saya tadi sebenarnya mau kencing. Cuma saya tahan kena waktunya. Baiklah, yang ke sembilan hijrah. Hijrah. Yang ke sembilan hijrah. Hijrah dari wilayah orang kafir ke wilayah Islam. Bapak-Ibu sekalian, pegangin satu hal. Kalau ada kerabat Bapak-Ibu tinggal di negara kafir, dan keberikan paham-pahaman ini ya. Kata Nabi S.A.W. Saya tidak tanggung jawab apapun ya. Bagi orang yang sengaja tinggal di tengah-tengah orang kafir. Artinya apa? Jangan tinggal di negara kafir. Sholatnya susah. Kalau mati susah cari kuburannya. Cari makanan halal susah. Rumit itu. Kecuali darurat. Duta. Harus memang nuntut ilmu. Tidak ada tempat lain. Memang harus di situ. Lahir di situ. Sudah terlanjur lahir warga negara. Lain. Tapi kalau antum mengadu nasib. Orang pergi. Mungkin saya tahunya Malaysia mungkin tidak. Allah Allah. Tapi Indonesia itu kan banyak orang. Kita kena. Indonesia itu jumlahnya sekarang hampir 300 juta. Jakarta itu sudah 20 juta lebih. Jadi antum semua satu Malaysia ini. Jakartanya sudah hampir seimbang gitu. Jadi manusia banyak sekali. Sampai di gila. Indonesia itu kalau jual sendal. Sendal ditaruh kecap laku tuh. Maksudnya saking banyaknya orang gitu. Luar biasa manusia kita di Indonesia. Masya Allah gitu. Nah orang banyak keluar kerja. Kerja ini karena banyaknya manusia jadi pergi kerja. Nah orang-orang ini ada yang kerja di wilayah-wilayah non-muslim. Ngadu nasib. Saya subhanallah itu hari diundang ke Australia. Sama orang-orang Indonesia cerama. Ada juga orang Malaysia. Ada beberapa negara. Orang-orang Melayu alhamdulillah yang hadir. Begitu mereka tahu hadir. Waktu di Sydney. Saya cerama di satu tempat rumah jemaah. Ada satu bapak dari Indonesia dia. Duduk di pojok. Waktu saya ditanya. Ustaz apa hukumnya. Sholat pakai. Sholat sementara di baju saya ada kotoran manusia. Najis. Terus saya tanya. Sebentar pak. Papa kok nanya gitu? Saya butuh jawab tuh nih. Kenapa dia tanya gini? Dia bilang begini Ustaz. Saya ini kerja. Dua jam naik mobil dari Sydney. Cukup jauh. Dan itu di perkampungan. Di Australia. Di perkampungan. Saya kerja. Maaf ini bahasa dia. Saya bersihin kotorannya orang-orang bule nih. Gentongnya tempat nampung kotoran itu saya bersihin. Jadi kalau tiba waktu sholat. Baju saya ini kan kotor. Saya boleh gak sholat langsung. Saya bilang pak. Sebelum saya jawab. Saya minta dengan hormat. Bapak pulang ke Indonesia. Jual nasi uduk sama tempe. Lebih mulia daripada bersihin kotorannya orang kafir. Benar gak? Loh iya. Itu dulu bapak lakukan. Kalau bapak tanya hukum. Dan jelas gak diterima sholat. Ada kotoran. Orang tetes kencing saja gak diterima sholatnya. Apalagi kotoran manusia itu. Tanpa parah itu. Tapi bapak pulang. Ada orang-orang begini subhanallah. Menghinakan diri. Ada orang pergi tinggal di Eropa sama Amerika. Kenapa? Salju. Dianggap salju itu bagus. Salju gampang. Ambil es batu blender. Tampang. Gampang. Rasionalnya. Yang penting foto di sebelah salju. Nih lagi di sini pakai salju. Ada apa dengan salju? Itu salju kalau turun baunya gak enak. Kemudian juga jalan jadi susah. Kita harus pakai baju tebal. Ini untuk apa nih? Saya yakin Malaysia sama dengan Indonesia lah. Di Bali kemarin saya tabrik akbar. Penuh tuh orang-orang bule datang tuh. Penuh banyak. Sampai saya datang sama. Masale. 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 Oh bule itu masale. Oh seperti nama pisang ya. Di Indonesia itu nama pisang sale. Oh bule itu masale. Banyak masale. Oh mat sale. Baik. Bagus juga namanya bule itu mat sale ya. Mat itu biasanya di Indonesia ahmad loh. Ahmad sole. Mudah-mudahan dapat hidayah. Ada-ada saja ya. Oke lah. Yang jelas di Bali waktu itu banyak orang-orang mat sale tadi. Kemudian saya tanya panitia masjid. Panitia yang undang saya cerama. Tabrik akbar. Akhi. Akhi saudara. Ini mereka ini berapa lama tinggal di Bali ini? Lama Ustaz ini. Ini bisa sampai 6 bulan. Duh. Mereka ini orang miliarder. Di Eropa sama di Amerika. Bukan Ustaz. Kebetulan pengurus masjid ini dulu anak pantai. Jadi dulu memang hidupnya sama mereka gitu. Sekarang sudah sadar. Sudah tinggalin semua. Ini kebanyakan yang datang tukang kebun. Bukan orang-orang kaya ini. Mereka kerja 6 bulan. Gitu kan. Ngumpulin duit. 6 bulannya pakai di Indonesia. Loh kenapa? Pertama cuacanya enak. Sepanjang tahun. Mau pakai jaket. Mau pakai baju tipis. Bisa. Ini malisa sekarang kan. Gak ada musim dingin. Gak ada musim panas biasa. Panas kita paling tinggi 37 derajat. Di Saudi 50 loh. Musim dingin kita dianggap dingin. 27, 26 derajat. Ini stabil. Di garis katulistiwa gitu. Aman semuanya gitu kan. Mereka datang gara-gara cuaca. Kenapa ada orang Melayu ke sana nih? Kenapa musim ke sana ini? Orang lain datang ke negara kita gitu. Cuaca. Yang kedua murah. Mereka ternyata 6 bulan gaji itu. Itu bisa makan. Makan dengan berapa ribu. Kalau di Indonesia. 2.000-3.000 rupiah sudah bisa makan gitu kan. Satu ringgit. Bisa makan itu. Bisa makan nasi. Bisa pakai tempe. Bisa pakai sayur. Macam-macam. Hidup. Mereka datang. Makan. Cuacanya. Pemandangannya. Banyak. Lalu kenapa ini orang musim lari ke negaranya orang-orang lain. Kan gitu. Ini contoh. Ini secara rasional saja ya. Kecuali darurat lain. Tapi hati-hati. Saya waktu ke Australia saya lihat. Mungkin di sini juga ada. Di Singapura kan gitu. Gak. Kedengaran azan. Gak ada kedengaran azan. Gak boleh keluar. Saya gak tau kalau di Kelo Lumpur. Keluar azan. Di Indonesia berantem mic-nya. Mic sama mic. Oh belum. Kita gak kehilang. Gak kekurangan tempat sholat. Kalau hari Jumat. Di Jakarta itu. Jam 12.10 azan Jumat. Kita jam 12 keluar. Masih bisa dapat saat pertama. Sangking banyaknya masjid. Saya kemarin kumpul sama teman-teman di Jakarta Selatan. Ada masjid Alikhlas. Kalau gak salah namanya. Kemudian saya duduk. Ngobrol-ngobrol masalah manajemen masjid. Mereka diskusi sama saya. Ustaz gimana sebaiknya. Gimana sebaiknya programnya segala. Terus dia bilang. Ustaz kami baru survei. Kami temukan di Jakarta Selatan saja. Jakarta Selatan itu. Kan Jakarta itu ada 5 wilayah ya. Ada Jakarta Pusat. Selatan. Utara. Timur. Barat. Jadi 5 wali kota. 5 tadi apa? Menteri. 5 datu bandar. 5 datu bandar. Di Jakarta itu. 5 wilayah gitu kan. Nah ini Jakarta Selatan saja ada 2.200 masjid. Dan musholat. Jadi seluruh Jakarta itu 10 ribu lebih masjid. Ini seperti panel listrik. Kalau dinyalain nyala semua nih. Itu kita mau sholat setiap saat. Semua gang. Semua gang. Semua jalan kecil ada masjid. Enaknya hidup di negara Islam gitu. Di Malaysia juga begitu enaknya. Ngapain ke negara kafir ini? Nabi SAW memerintahkan orang hijrah. Dari negara kafir ke negara Islam. Bagaimanapun suka dukanya. Tetap aman. Meninggal gampang. Mau sholat gampang. Makanan halal gampang. Dunia sebentar kita akan tinggalkan. Gitu kan? Dalil bahwasannya hijrah itu. Dari negara kafir ke negara Islam. Penyebab rezeki surah An-Nisa. Surah nomor 4. Ayat 100. Pas ayat 100. Bunyinya audzubillahiminasyaitonrojim. وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمَنْ كَثِيرًا وَسَعَى Al-Ayat. Siapa yang hijrah di jalan Allah. Ke wilayah orang-orang Muslim. Maka dia akan mendapatkan di muka bumi. Muragaman. Muragaman itu peluang-peluang. Kathira. Banyak. Wasaha dan keluasan rezeki. Keluasan rezeki.